Selamat pagi saudara-saudari semua Hari ini kita melihat kitab Iremia pasal 24 yang disampaikan oleh Pastor Hukit Dari pasal 21 Nubatan Nabi Mengenai para pemimpin di Israel Nubatan Nabi Kepada Raja Israel Dan para pegawai-pegawai pendapat mereka Pemimpin-pemimpin Di pasal 21 dikatakan disitu mengenai tentang Raja Jedegiah Selain Raja Jedegiah Tiga anak cucu dari Yosia Nasib mereka Mereka juga adalah Raja-Raja Yehuda Mengenai Raja Yogyakim Dia seperti Di keledai, dikuburkan Satu nasib yang sangat menyedihkan Dan sebelum dia salum Diangkut ke pembuangan di Mesir Sesudah dia Yogyakim Dia diangkut ke pembuangan di Mesir Dan kembali melihat Jedegiah Dia yang harus mengalami Malapetaka Kerajaan Kerajaan dibinasakan Di pasal 23 Dibagi dalam dua bagian Bagian yang pertama menyatakan Tentang Raja-Raja Yehuda Yang Allah menyebut mereka dengan Para gembala yang mempunyai kuasa Tetapi Kambing domba mereka Terserah Sebab para gembala ini Tidak sungguh-sungguh Memperhatikan Kambing domba Mergembalaan mereka Kemudian ayat 9 Sampai dengan 40 Mengenai Mengenai tentang Nabi-Nabi palsu Kita pun tahu bahwa Seorang Raja punya kuasa Allah melihat dia adalah Sebagai gembala Tetapi bagaimana dengan Nabi Orang-orang yang Yang bisa mempengaruhi Masyarakat Dalam berbicara Saya ingat di tahun Di 1997 Awal Pada masa itu Banyak perbincangan Dan juga banyak Pemimpin gereja Juga mereka Memberikan pendapat mereka Ada yang mengatakan Ada yang tinggal di Hongkong Ada yang bilang Mereka harus Berimigrasi Keluar negeri Tetapi pada akhirnya Orang yang bilang Mau tinggal di Hongkong Akhirnya mereka juga Pindah ke luar negeri Seluruh Situasi Masyarakat sangatlah kacau Bermacam Desas-desus Yang mengarahkan Yang mengarahkan Bagaimana Kaum Kristen di Hongkong Bagaimana mereka melihat Perkara itu Dan sejarah Sejarah sangat nyata Mana orang-orang yang benar Dan mana bagian orang-orang yang Mengurusi Mengarus pada Apa yang ia Bicarakan Ada Orang yang bilang tinggal disini Sesungguhnya mereka juga pergi Dan ada orang yang pergi Mereka balik kembali Pulang kembali Tetapi Kamu kalau meninggalkan Tempat itu Kamu tidak melihat Perkara apa yang terjadi Di tahun 1997 Di Hongkong Masa revolusi Awal dapat itu Berbeda Tahun 1997 Banyak sekali Perbincangan Yang secara Terbuka Dan juga Di dalam revolusi Dan satu juga Perdebatan Pelawanan yang keras Dan banyak orang Seketika juga Hilang Dan bagi kita Kita harus Sebedakan Tapi kita Kita harus melihat Apa yang Allah Kerjakan Di zaman Perubahan Zaman Apa yang Allah Perbuat Dan sesungguh itu Terus berkembang Sejarah Tidak berhenti Dalam satu Poin Bagi Dalam Setiap bagian Yang terjadi Masa terjadi Harus Melewati Masa itu Baru balik Melihat Baru tahu Melihat dengan jelas Tapi bagi kita Yang tinggal Di masanya itu Kita akan Hati kita akan Menjadi Gentar Dan juga Bingung Saya ingat di tahun 1997 Banyak orang Juga Menerangkan Mencapai Kitab Yerimia Sebab Di jam Hampir sama Dengan keadaan Di Hongkong Dia itu Termasuk Perubahan Kekuasaan Dan Umat Allah Bagaimana Menghadapi Permasalahan itu Dan hari ini Pasal 24 Juga melihat Dalam keadaan Yang sama Ada tempat Itu Diterus Meneruskan Di pasal 22 Perkembangan dari Pasal 22 Dengan tema Di hari ini Buah Arai Yang Baik Dan Buah Arai Yang Jelek Di sini Satu Tema Dalam Perkataan Perkataan Pernyataan Atau Perkataan Boleh dikatakan Itu Satu Kesimpulan Tetapi Apa Makna Dari Kerohanian Di sini Kita Melihat Dengan Tema Hal Yang Terburuk Terjadi Tapi Masih Ada Akhir Tapi Masih Ada Akhir Yang Baik Bukan Karena Perkara Yang Buruk Terjadi Hidup Kita Berhenti Di Hongkong Berhenti Di 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 Situ Atau Gereja 611 Hanya Berhenti Di Situ Asal Kamu Berhenti Di Situ Dan Kamu Terus Melihat Kamu Akan Melihat Nasib Yang Baru Dan Juga Hasil Yang Tidak Pernah Dipikirkan Di Awal Dikatakan Di Ayat Pertama Dikatakan Ye Konia Dia Di Angkat Kepembuangan Yokanya Disini Namanya Ada Kesepisian Dia Boleh Disebut Dengan Yokana Yokanya Atau Konya Yang Dengan Arti Ayah Itu Satu Bejana Atau Yekonya Disebut Bejana Allah Tetapi Di Ayat 22 Nabi Juga Meratap Bagi Dia Mengatakan Bejana Ini Periuk Periuk Ini Yaitu Bejana Yang Dipecah Periuk Yang Dipecah Tidak Disukai Orang Tah Hari Ini Di Pasar Di Periuk Diratakan Kembali Seperti Periuk Yang Tidak Disukai Orang Allah Mempunyai Kehendak Untuk Mengubah Hidupnya Dan Nasib 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 Kita Tidak Sampai 52 Kita Pun Masih Tidak Tau Boleh Kita Katakan Allah Berjalan Dalam Sejarah Jerusalem Yang Berdihadapi Allah Ada Di Tengah Tengah Mereka Tetapi Allah Juga Melampau Mengatasi Sejarah Dia Bukan Hanya Melihat Di Tahun 57 597 Masih Apa Yang Terjadi Jerusalem Dan Juga Apa Yang Terjadi Tahun 58 Masih Apa Yang Terjadi Kemudian Juga Melihat 57 Sebelum Masih Apa Yang Terjadi Pada Yoyakin Sesungguhnya Dalam Hidup Kamu Dan Aku Allah Semua Melihat Dan Hari Ini Apa Semangat Untuk Apa Semangat Hidup Hari Ini Untuk Perkara Apa Kamu Bersemangat Untuk Perkara Apa Kamu Merasa Acu Bukan Hanya Melihat Hidup Hidup Tahun Kemudian Semua Yang Akan Datang Juga Tuhan Melihat Dengan Jelas Di Tengah Tengah Itu Ala Disitu Mengangkat Yerimia Untuk Menyampaikan Apa Yang Akan Terjadi Dan Yang Masa Depan Yang Akan Terjadi Ala Melihat Dengan Jelas Tetapi Kita Setiap Orang Terhadap Keputusan Dalam Satu Perkara Hanya Melihat Di Depan Mata Dan Dengan Perasaan Sendiri Ada Orang Merasa Gembira Tetapi Tidak Terpikir Tiga Bulan Kemudian Alam Mempunyai Arus Yang Baru Yang Melanda Hidup Mungkin Satu Berkat Yang Besar Akan Datang Jadi Jangan Kita Percaya Apa Yang Kita Lihat Kita Terus Percaya Kepada Allah Yang Di Tengah Sejarah Dan Juga Sejarah Yang Akan Datang Itu Adalah Iman Kita Kita Percaya Kepada Allah Ini Dan Kita Percaya Apa Yang Disampaikan Nabi Kepada Kita Bukan Situasi Yehuda Masa Itu Masa Lalu Dan Juga Masa Depan Yehuda Alam Memanggil Nabi Dan Dia Bertanya Kepada Nabi Apa Yang Kau Lihat Nabi Menjawab Aku Melihat Satu Dua Satu Periuk Yang Sangat Besar Dari Utara Air Yang Mendidih Akan Melanda Yerusalem Kemudian Allah Berkata Aku Hendak Meruntuhkan Merusak Kemudian Aku Menanam Dan Membangun Ada Menggunakan Tiga Satu Merusak Dalam Tiga Kata Menyatakan Penghukuman Dengan Dan Juga Dengan Satu Menanam Kembali Untuk Mengubah Segalanya Yehuda Tidak Bisa Menghindar Dari Penghukuman Dan Disini Dibagi Dalam Perbedaan Antara Nabi Palsu Dan Nabi Yang Sejati Kalau Nabi Palsu Berkata Tidak Perlu Menghadapi Penghakiman Sebab Alah Punya Keselamatan Yang Ajib Kita Akan Tentram Damai Untuk Melewati Banyak Banyak Orang Berkata Demikian Tapi Kata Yerimiyah Tidak Dengan Demikian Penghukuman Pasti Akan Datang Tetapi Setelah Penghukuman Masih Ada Harapan Yang Baru Kita Semua Bersama Dalam Menghadapi Penghukuman Ini Ada Orang Yang Mati Di Bawa Perang Ada Yang Mati Karena Sampar Ada Orang Yang Mati Karena Kelaparan Dan Mayatnya Mungkin Akan Dimakan Oleh Burung Burung Dan Binatang Buas Yang Apa Yang Dikatakan Oleh Yerimiyah Semua Dilihat Dengan Jelas Sesungguhnya Yerimiyah Tidak Mau Melihat Situasi Ini Terjadi Penderitaan Bagi Yerimiyah Apa Yang Iyan Buatkan Itu Terjadi Di Dalam Masa Hidupnya Banyak Nabi Berkata Waktunya Akan Tiba Penghakiman Itu Akan Datang Tapi Yerimiyah Masih Hidup Di Masa Itu Semuanya Itu Akan Terjadi Itu Hal Yang Sangat Yang Menderita Tetapi Firman Allah Bukan Hanya Berhati Pada Tanda Komat Penghakiman Akan Terjadi Dan Full Stop Seterusnya Masih Ada Pengharapan Dan Penghakiman Dan Harapan Ini Seperti Daya Tarik Kalau Kamu Tahu Kamu Pikirkan Kamu Akan Menghadapi Penghukuman Tapi Ada Pengharapan Mungkin Kamu Tidak Akan Sungguh Sungguh Mengubah Diri Sendiri Masih Ada Merasa Seharusnya Bisa Memberi Keluasan Sendiri Tetapi Ini Penghapian Di Seluruh Bumi Tidak Sampai Hari ini Juga Raja Yakin Diangkut Kebaber Juga Tidak Hal Tidak Ada Satu Hal Yang Bisa Dibanggakan Satu Penderitaan Pasti Akan Terjadi Tetapi Bukan Hanya Berhenti Sampai Disitu Kita Lihat Di Pasal Berikutnya Alabar Berfirman Lihat Kamu Disitu Disitu Kamu Pergilah Kamu Dibait Suci Dan Disitu Dilihat Ada Dua Keranjang Kita Tahu Bahwa Disitu Adalah Buah Persembahan Bagi Allah Buah Hasil Panan Dispersembahkan Bagi Allah Tetapi Allah Terhadap Rupanya Allah Terhadap Persembahan Kita Dilihat Dengan Teliti Yesus Dengan Demikian Bagaimana Seorang Janda Memberikan Dua Keping Uang Dibait Di Dalam Kotak Persembahan Dibait Suci Dan Yang Diawali Dengan Bagaimana Haber Dengan Kain Mempersembahkan Bagi Allah Dan Hari Ini Dikatakan Hari Ini Ada Orang Yang Mempersembahkan Buah Hasil Panan Yang Diletakkan Dibait Suci Allah Tetapi Ada Buah Yang Baik Ada Buah Yang Jelek Bagi Kita Bagi Orang Cina Ini Satu Peringatan Yaitu Kalau Bisa Dimakan Jangan Disiasiakan Walaupun Rusak Sedikit Jangan Dibuang Atau Dengan Yang Lain Yang Lebih Yang Buah Yang Baik Ditutup Sedikit Bisa Dipersembah Untuk Dipersembahkan Tetapi Allah Melihat Dengan Jelas Dia Duduk Di Tengah Tengah Kita Siapa Hatinya Ada Buah Ara Yang Baik Siapa Ada Buah Ara Yang Jelek Alia Tau Dan Tujuan Kita Untuk Persembahkan Allah Pun Tau Dan Tujuan Kita Persembahan Dan Hasil Dari Persembahan Kita Semua Itu Dilihat Oleh Allah Di Ayat Kedua Dikatakan Satu Keranjang Yang Berisi Ara Yang Baik Dan Yang Masih Bugar Dan Satu Keranjang Lain Buah Yang Jelek Yang Tidak Dapat Dimakan Karena Jelek Disini Allah Menegaskan Buah Ara Yang Baik Itu Masih Bugaran Yang Jelek Itu Tidak Dapat Dimakan Karena Jelek Kemudian Yerimiyah Dibat Susi Melihat Terkara Itu Terjadi Ada Dua Keranjang Buah Ara Satu Keranjang Yang Baik Satu Keranjang Yang Jelek Satu Keranjang Buah Yang Baik Ara Yang Baik Ini Bukan Dari Asilnya Yang Baik Sebab Mereka Pun Akan Diangkut Kepembuangan Mereka Akan Dibawa Ketempat Di negeri Yang Jauh Di Babel Mereka Pun Akan Menghadapi Penderitaan Kerajaan Mereka Dibinasakan Diruntukkan Seperti Pengepungan Mengalami Dua Kali Pengepungan Yerusalem Yang Berbeda 20 Tahun 579 Sebenarnya Pertama Nebuchad Nesan Menyerang Menyerang Yerusalem Dan Membawa Eliakim Ke Babel Dan Membunuhnya Ada Kemudian Daniel Juga Diangkut Kepembuangan Di Babel 20 Tahun Kemudian Kembali Di situ Pengepungan Yerusalem Sebab J3 Terus Melawan Pada Babel Semua Itu Sudah Dilihat Dengan Allah Tetapi Masih Tetap Basib Meri Kesempatan 10 Tahun Terakhir Bagi Jedik Dia Seperti Orang Yang Ragu Seperti Perempuan Anak Kecil Yang Ragu Mau Menikah Atau Tidak Menikah Mau Menyembak Tuhan Atau Tidak Menyembak Tuhan Sebab Dia Apakah Harus Memersandar Mengandalkan Asur Atau Mengandalkan Mesir Sesungguhnya Dia Tidak Bisa Mengambil Keputusan Seperti Kita Katakan Sebab Nabi Malsu Memasak Suara-suara Yang Membawa Pengaruh Yang Sudah Memasyarakat Suara Umat Kepada Raja Rakyat Kepada Raja Itu Membawa Pengaruh Apakah Kamu Merasa Seorang Pemimpin Kalau Kamu Berjalan Tidak Ada Orang Yang Mengikuti Kamu Kamu Sendiran Berjalan Kamu Bukan Seorang Pemimpin Seorang Pemimpin Ada Pengikutnya Raja Jediki Sangat Takut Tidak Ada Orang Yang Mengikuti Dia Jadi Lebih Lebih Baik Untuk Mendengar Suara Dari Rakyat Dia Takut Orang Orang Yang Dalam Perkataan Membawa Kuasa Ini Dibelaku Sampai Dengan 40 Tahun Dan Akhirnya Negara Ini Pun Diruntuhkan Dan Jadi Karena Tidak Punya Keputusan Akhirnya Juga Diangkut Ke Babel Jadi Buah Yang Baik Pun Diangkut Ke Pembuangan Rupanya Jediki Adalah Buah Ara Yang Jelek Itu Yang Sebelumnya Yok Kanya Tahun 500 597 Tahun Terjadi Terjadi Satu Hal Yang Juga Buruk Disini Kembali Ala Menyatakan Dia Adalah Buah Ara Yang Jelek Dia Bersama Diangkut Dalam Pembuangan Mereka Akan Menjadi Satu Garis Satu Barisan Buah Ara Yang Jelek Dia 22 Dikatakan Dengan Cincin Yang Bermaterai Tetapi Aku Demi Namaku Hidup Aku Mencabutnya Kembali Dan Akan Menyerahkan Orang-orang Yang Kamu Takuti Yaitu Raja Babel Nebukadnesa Dan Orang-orang Kasdim Kalau Kita Hanya Membaca Disampai Pasal 22 Selesai Maka Kita Tidak Akan Melihat Permulaan Yang Baru Dan Hidup Kita Jangan Mengurung Diri Pada Kegagalan Kita Walaupun Ala Mendengar Kata-kata Yang Membuat Kita Tidak Enak Hati Janganlah Hidup Kita Berhenti Cuma Disitu Sebab Ala Masih Banyak Rencana Yang Belum Pernah Terpikirkan Oleh Kita Dia Penasehat Yang Ajaib Dia Pasti Akan Bekerja Dan Kita Melihat Berikutnya Di Pasal Berikutnya Disini Dikatakan Ayat Ke Empat Sampai Ketujuh Yaitu Buah Ara Yang Baik Dan Disini Perkataan Yang Di Tengah Perkataan Dikatakan Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Bunyinya Beginilah Firman Tuhan Ala Israel Dengan Dua Kali Mengulangi Menyatakan Tema Tema Yang Di Bawah Seterusnya Dikatakan Orang Yahuda Yang Diangkut Pembuangan Bagaimana Nasib Mereka Di Ala Berfirman Demikian Aku Memperhatikan Untuk Kebaikan Orang Orang Yahuda Yang Kubawa Dari Tempat Dalam Pembuangan Ke Negeri Orang Orang Kasdim Sama Seperti Buah Ara Yang Baik Kemudian Kita Berpikir Di Tahun 597 Sebelum Mas Perajurit Tentara Babel Mengepung Yerusalem Terkepung Kemudian Raja Yoyakim Diserahkan Kemudian Dibunuh Seluruh Negara Dalam Kesedihan Ratapan Kemudian Raja Yang Diangkatnya Yogyakin Yogyakin Dia pun Ditawan Oleh Babel Dan Diangkut Dalam Pembuangan Sepertinya Mereka Bisa Bernafas Kembali Sepertinya Bencana Bencana Ini Berlalu Rupanya Raja Nebuchadnezzar Mengangkat Cedekia Menjadi Raja Yehuda Seperti Raja Yang Cepat Diangkat Kemudian Raja Para Pasukan Dari Babel Mereka Pun Mengundurkan Diri Seperti Bencana Dalam Negara Dalam Bersalat Telah Berlalu Tetapi Orang Orang Yang Melawan Dengan Yerimia Berkata Bahwa Yerimia Itu Nabi Yang Palsu Rupanya Bencana Itu Begitu Cepat Berlalu Kamu Berkata Negara Kami Akan Dimenasakan Tetapi Tidak Tepat Lihatlah Kami Sekarang Punya Hari Yang Waktu Maka Bukankah Damai Damai Kota Yerusalem Ada Damai Inilah Nabi Nabi Yang Benar Yang Sejati Ala Akan Untuk Memundur Memundurkan Pasukan Dari Babel Masa Itu Ada Perbincangan Yang Demikian Tetapi Ala Yang Kita Sembah Tuhan Dia Tahu Bagaimana Untuk Bekerja Walaupun Kita Menghadapi Kegentaran Akan Berlalu Dan Orang Orang Yang Sisa Tertinggal Disini Adalah Buah Ara Yang Baik Dan Buah Ara Yang Jelek Telah Di Ambil Oleh Ara Mereka Diangkut Kedalam Pembuangan Ditawan Sebagai Ganti Hukuman Menggantikan Hukumannya Harus Diderita Apakah 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 Semua Itu Akan Yang Terbaik Orang Orang Yang Diangkut Kepembuangan Bagi Ala Disini Adalah Buah Ara Yang Baik Masih Ada Hal Yang Baik Terjadi Tapi Kamu Belum Melihat Dan Disini Ala Menyatakan Bagi Orang Orang Yang Diangkut Pembuangan Mereka Menjadi Buah Ara Yang Baik Bukan Dari Asli Sifat Dari Buah Ara Tetapi Pilihan Tuhan Sendiri Tuhan Memilih Untuk Membangun Mereka Kembali Walaupun Mereka Diangkut Kebabel Mereka Akan Mendapatkan Kebaikan Dan Suatu Hari Aku Akan Membawa Mereka Kembali Ke Negeri Ini Aku Akan Membangun Mereka Bukan Meruntukkan Aku Akan Menanam Bukan Mencabut Seperti Panggilan Bagi Apa Yang Dia Nubuatkan Itu Seperti Terbalik Seluruh Bumi Akan Menghadapi Penghakiman Tetapi Ala Kembali Mengubah Hatinya Untuk Kembali Mem Membangun Membawa Mereka Kembali Ke Negeri Membangun Dan Menanam Mereka Kembali Mereka Dibawa Pergi Dari Tanah Yehuda 70 Tahun Kemudian Mereka Akan Dibawa Kembali Dibawa Pulang Kembali Dari Nubuat Bukan Bukan Ditujuan Bagi Mereka Tetapi Terhadap Negeri Itu Sebab Mereka Tidak Merayakan Sabat Jadi Aku Hendak Mereka Pergi Agar Negeri Ini Menjadi Tanah Yang Baru Untuk Ditanam Alat Baru Bisa Untuk Memulihkan Negeri Itu Pada Waktunya Tiba Sisa Sisa Orang Yang Diangkut Kedalam Pembuangan Mereka Akanku Bawa Kembali Dan Akan Ditanam Kembali Dalam Kepada Tanah Yang Telah Di Rombak Kembali Dan Alam Berkata Aku Memberi Mereka Suatu Hati Untuk Mengenal Aku Yaitu Akulah Tuhan Ini Pengenalan Ini Bukan Hal Yang Sederhana Atau Yang Gampang Tetapi Dilewati Dalam Perombakan Yang Besar Mungkin Generasi Kita Sekarang Atau Generasi Kita Berikutnya Mereka Diangkut Kepembuangan Menghalapi Kepembinasan Negara Menjadi Orang Jajah Tawanan Di Babel Sesungguhnya Penghukuman Itu Benar Dan Mereka Ditawan Itu Hal Yang Nyata Dan Ini Juga Dalam Juga Di Dalam Kehidupan Kita Tapi Suatu Hari Akla Akan Memulihkan Kita Dan Menanam Kita Kembali 70 Tahun Ya 70 Tahun Itu Dua Generasi Dua Generasi Kemudian Mereka Akan Kembali Dan Mereka Yang Diangkut Kedalam Pembuangan Mereka Dibabel Mati Tetapi Tetapi Allah Kembali Untuk Membangun Anak Cucu Mereka Untuk Mendapatkan Damai Kembali Allah Akan Membawa Mereka Kembali Dari Negeri Pembuangan Itu Di kitab Yerimia Tidak Menjelaskan Semuanya Tetapi Ini Dari Orang Orang Pengalaman Dari Sejarah Kembali Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Allah Dari Awal Telah Memberitahukan Kepada Mereka Tetapi Perkara Belum Terjadi Selamanya Kita Tidak Tahu Dan Pengalaman Memberikan Kita Tahu Kita Apa Makna Dari Kata Kata Itu Tapi Kalau Dari Akal Budi Kita Kita Tidak Bisa Mengerti Kita Dengan Akal Pikiran Kita Kita Tidak Bisa Mengenal Memahami Firman Allah Allah Bisa Berfirman Melampaui Waktu Dan Akan Melihat Apa Yang Akan Terjadi Kemudian Dan Mengubah Sejarah Dan Mengubah Roda Sejarah Kita Merasa Sudah Sampai Pada Nasib Akhir Tetapi Yang Akhir Masih Ada Yang Akhir Dan Dari Yang Akhir Terakhir Masih Ada Yang Akhir Dia Alayat Tidak Bisa Kita Pikirkan Tapi Setiap Mendengar Firmannya Kita Harus Berjaga Jaga Dan Juga Kita Harus Menerima Dengan Iman Kita Untuk Menanggapi Jadi Hari Ini Kalau Kita Punya Hati Untuk Mengenal Allah Kita Tahu Bahwa Allah Itu Tuhan Tuhan Dalam Tuhan Sejarah Tuhan Tuhan Atas Sejarah Bahkan Tuhan Di Tengah Tengah Sejarah Maka Hati Mengenal Allah Itu Juga Pemberian Dari Allah Agar Kita Tidak Ada Satupun Yang Bisa Disombongkan Di Dalam Proses Kita Menghadapi Pengujian Penghukuman Akan Datang Kepada Kita Tetapi Allah Telah Terlebih Dahulu Memberitahukan Agar Kita Takut Dan Mengenal Dia Kemudian Allah Berfirman Mereka Akan Menjadi Umatku Dan Aku Ini Akan Menjadi Umat Mereka Yaitu Kembali Mengikat Perjanjian Sebab Mereka Mereka Akan Atau Seperti Dikatakan Mereka Akan Aku Akan Menjadi Istri Dan Aku Akan Menjadi Suami Allah Disini Satu Perjanjian Seperti Dalam Pernikahan Yaitu Untuk Untuk Menghibur Istri Mereka Yang Di Pembuangan Dan Dalam Sejarah Ini Mengalami Agar Mereka Segenap Hati Bertobat Kepadanya Dan Bagi Orang Orang Yang Tinggal Di Kota Itu Sidaika Sidaika Dengan Para Penduduknya Mereka Adalah Buah Area Yang Tidak Dapat Dimakan Sekarang Belum Mereka Belum Melihat Tetapi Pada Tahun 6 587 Tahun Kemudian Pada Saat Kembali Nebuchadnezzar Mengepung Yerusalem Mereka Apapun Mereka Mereka Harus Menyerah Semuanya Mereka Menghadapi Benzana Dan Sisa-sisa Penduduk Dan Serta Para Pemuka Mereka Akan Menjadi Kengerian Dari Segala Kerajaan Di Bumi Menjadi Aib Perumpamaan Mesindiran Kutuk Sebab Tuhan Mencerai Beraikan Mereka Allah Menyatakan Dua Macam Buah Arah Ini Buah Arah Yang Jelek Tidak Dapat Dimakan Ini Buah Arah Yang Baik Di Dalam Sejarah Mereka Akan Ditahuan Di Pembuangan Tetapi Setara Di Pembuangan Malah Mereka Mendapatkan Masa Pengharapan Masa Depan Dan Yerime Di Pasal 52 Apa Yang Dikatakan Ini Melampaui Dari Ketahun Yerime Sendiri Sendiri Di Kitab Yerime Di Kitab Yerime Di Ayat Di Pasal 52 Ini Bukan Ucapan Dari Yerime Tetapi Penulis Kitab Yerime Yang Menambah Catatan Yang Ini Dan Apa Yang Disebut Disini Kemudian Dalam Tahun Ketiga Puluh Tujuh Sesudah Yoyakin Raja Yehuda Dibuang Dalam Bulan 12 Tanggal 20 Disitu Eval Merodax Raja Babel Dan Itu Ia Menjadi Raja Menuduk Menjadi Raja Babel Pada Hari Dimana Dia Menek Tata Dia Menunjukkan Belas Kasihan Kepada Yoyakin Raja Yehuda Dan Melepaskannya Jadi Penjara Jadi Dia Bukan Diangkat Kedudukannya Bukan Menjadi Rakyat Biasa Kemudian Eval Merodax Berbicara Baik Baik Dengan Dia Memberi Kedudukan Kepada Lebih Tinggi Dalam Kedudukan Raja Sama Sama Dengan Dia Di Babel Berapa Tahun Yoyakin Terjadi Hal Ini Dalam 37 Tahun Kemudian Hampir Satu Generasi Apakah Kamu Dan Aku Bisa Menanti Baik Kamu Menanti Atau Tidak Menanti Kita Pun Dalam Proses Dalam Sejarah Kita Mohon Belas Kasihan Dari Allah Kita Dan Mohon Allah Untuk Mengingatkan Kita Mari Menyembah Tuhan Allah Kita Hal 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 Dan Kasihan Tan Han Kasihan Han Kasihan Jangan Tuh Tuh Terima kasih telah menonton 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 Kepada Dia adalah Terima kasih telah menonton Kekuatan Aku melakukan Engkau Engkau masuk Karena Hanya melakukan Aku melakukan melakukan Dan beri tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mudah Sudah tahu Sudah menonton Sudah menonton Sudah tahu Sudah tahu itu hal yang tidak baik Terima kasih telah menonton Menghapuskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan mohon engkau agar kami dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan sepenuh kekuatan kami untuk mengasihi engkau, agar di dalam hati kami segala kebiasaan yang buruk atau tradisi, pikiran yang agar semua yang terhadap semuanya itu engkau buat dalam kehidupan kami biarlah firmanmu yang menjadi akar di dalam kehidupan kami dan hidup kami secara nyata menyedihkan orang berjalan dalam kebenaran, keadilan kekudusan dan satu yang semarak agar kami setiap hari bisa memuji engkau, dan bangun engkau beri kami organ rohani yang baik agar firman-firmanmu masuk di dalam hati sanubari kami dan sehingga kami bisa mengoreksi hal-hal yang sulit bagi kami agar kami punya kesempatan untuk bertobat agar kami lebih lagi melekat kepada engkau Tuhan kami berterima kasih Tuhan ini adalah doa-doa kami agar kiranya firmanmu menjadi kehidupan kami kiranya firmanmu mendapatkan memberikan kami kehidupan yang berkelimpahan terima kasih Tuhan kami memuji engkau saat ini mohon roh kudus untuk bekerja memenuhi hati kami ubah hidup kami agar kami seperti engkau agar kami sepertinya persembahkan diri kami kepada engkau terima kasih selamat menikmati 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 Masa depan bukan di depan kita Jalan depan bukan di jalan kita Tapi hari ini Allah berfirma Semua itu ada di dalam aku Serahkan kepadaku Seperti Orang-orang yang dibawa ke pembuangan Taat Taat Di dalam tangan Allah Taat dalam tangan Allah Al-Tasih akan menuntunmu Suatu hari kamu akan Keluarga asalmu Kamu akan bertunggu Sama seperti Tunas pohon kehidupan Di negerimu Di keluarga Itu bertumbuh menjadi Pohon kehidupan Jangan hilang harapan Pasti ada harapan dan pasti ada Masa depan yang Allah sediakan bagimu Dan juga Hal yang Juga Allah berkata Kepadamu Mungkin kita juga mengalami kesulitan Masa Seperti para pelajar kita Tahun ini mereka Maka akan selesai dalam Studinya Bagaimana dengan masa depan Masa depan Dan Bagi kita Kita beritahu kepada Tuhan Ya Tuhan aku bersedia Taat di dalam tanganmu Engkau membawa kami Untuk menanam kami Untuk membangun kami Tuhan kami Taat di dalam tanganmu Kita terima Kita berdoa Kita terima Kasih karunia dari Allah Tuhan kami Mamu jingkau Tuhan kami Bersandar Percaya Kepada engkau Janji Allah Aku Aku akan Memperhatikanmu Sama seperti Buah arah yang baik Untuk Mendapatkan kebaikan Sama seperti Buah arah yang baik Demikian aku akan memperhatikanmu Untuk kebaikanmu Terima Terima Ini kehendak Allah Ini kehendak Allah Agar kamu mendapatkan kebaikan Kehendak Allah Untuk Mengumpulkan Dan kamu Aku akan membangunmu Bukan meruntuh Aku akan menanam Aku akan mencabut Aku akan memberi Kamu Suatu hati Mengenal Aku Aku akan mencabutkan kebaikan Kepada kita Kita bersama Terima berkat Ya Allah Engkau lah Allah kami Engkau yang Membawa kami Memanggil kami Keluar dari Mesir Dan mengumpul kami Dari Bangsa-bangsa Di tempat ini Dia itu Di tempat ini Dibawa Dalam komunitas Pohon kehidupan Engkau Mengumpulkan kami Engkau Menanam kami Engkau Membangun kami Agar kami Mendapatkan kebaikan Bersama Seperti Buah arah yang baik Kami adalah Umatmu Kami taat Di dalammu Aku dalam nama Yesus Kristus Memberkati kita semua Terima kasih Karunia ini Taat Taat Dalam pengaturan Allah Setiap Aturan Allah Taat Di dalam Kehendak Allah Masa depan kita Ada di dalam Tangan Tuhan Dia pasti akan Memberikan Kebaikan bagimu Di dalam Tuhan Kita damai Sejahtera Kita tenang Sebab kita Percaya Kita percaya Allah Punya Pengaturan Yang Dan kehendak Yang terbaik Dan Membekatimu Setiap hari Tahu bahwa Allah Adalah Allah Mubistil And know He is I God Seperti Tama kita Seperti Tama kita Kita dengan Dasar dari Iman kita Dalam nama Yesus Memberkatimu Kita punya Iman ini Untuk Menglewati Setiap Setiap hari Setiap hari Penuh dengan Damai Sejahtera F plus Dalam nama Yesus Memberkatimu Amen Amen